Halo, balik lagi dengan gue Om Ardingan, apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat beraktifitas ya. Balik lagi dengan gue. Teman-teman, gue mau ngasih sedikit tips nih. Kalau teman-teman punya usaha lebih dari satu ya nggak? Jadi kan nggak menutup kemungkinan teman-teman usahanya banyak teman-teman ya. Misalkan teman-teman disini, 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 beda kecamatan ya nggak? Atau beda desa, beda kampung. Punya usaha parental PS misalkan. Terus punya franchise-an juga, punya toko sembako juga, macem-macem nih. Terus gimana om ya caranya ngajuin kredit ke bank? Gini ya teman-teman ya. Pastikan, kalau teman-teman punya beberapa usaha, infokan seluruhnya ke petugas banknya yang nggak mau mantri analis kredit. Tolong teman-teman infokan semuanya. Jadi kasarannya waktu survei, waktu ngasih data, kasih data, semua usaha teman-teman. Ya, cuman gini, tetap namanya pengajuan kredit, teman-teman akan dilihat hanya satu usaha yang paling dominan saja. Nah, sekarang kriteria apa? Usaha yang layak diajukan, tetap usahanya satu sebagai underlying pengajuan kredit. Nanti usaha lainnya gimana om? Jadi pendapatan lain-lain, teman-teman. Bisa jadi? Bisa. Nah, makanya gimana caranya kalau punya usaha lebih dari satu nih? Yang pertama kriterianya adalah pastikan usaha teman-teman yang diajukan ke bank adalah usaha yang terbesar. Usahanya dari segala usaha, dari segi transaksi yang terbesar. Jadi misalkan teman-teman punya sembako, terus punya rental PS, punya bengkel. Nah, yang terbesar yang mana? Itulah yang teman-teman ajukan ke bank. Terus usaha lain gimana? Itu jadi pendapatan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman disurvei, biasanya sih terserah mantrinya, analisnya mau survei semua usahanya. Atau usahanya yang diajukan ke bank aja. Yang lain, ya disuruh juga sih. Tapi ya tergantung ya. Kalau rasa-rasanya pengajuan kredit teman-teman cuma usaha satu itu ya cukup, cover. Biasanya usaha lain tidak datangin sih biasanya. Tapi biasanya sih tidak datangin sih walaupun beberapa tempat. Nah, yang diajukan ke bank nanti tetap usaha yang dominan. Biasanya kalau usaha lain-lainnya tuh lebih ke nggak nanya detail sih. Cuman, Pak, dapet dari usaha rental PS sebulan bersih-bersih berapa? Misalkan atau dari bengkel usaha bersih-bersih berapa? Jadi nggak terlalu detail nanyanya. Tapi kalau untuk usaha yang diajukan ke bank, itu biasanya detail. Nah, pastikan yang diajukan ke bank adalah usaha yang terbesar skalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pastikan usaha yang diajukan ke bank adalah usaha yang ada di domisili teman-teman. Misalkan teman-teman di kecematan A. Kalau bisa usahanya kecematan A juga, banknya juga di kecematan A-nya juga. Biar apa? Prosesnya lebih cepat. Ya nggak? Karena kalau misalkan ada di luar kota atau luar kabupaten, usahanya kejauhan nanti. Prosesnya lama, ya kan? Belum tentu juga menterinya mau. Belum tentu juga pemimpinnya mau, banknya mau. Seperti itu. Nah, pastikan yang sesuai domisili aja, yang dekat-dekat aja. Yang sesuai dengan ranah kerja si bank unit tersebut. Apa? Unit bank tersebut. Jadi banknya di kecematan mana, teman-teman kecematan mana, usahanya di situ juga. Ya nggak? Seperti itu. Itu yang pilihan yang kedua. Opsi kedua. Terus yang ketiga adalah, pastikan yang stoknya agak banyak, teman-teman. Nah, ini yang penting, teman-teman. Gue bukannya ngesampingkan usaha-usaha yang tidak berstok. Seperti online atau drop sheet. Misalkan tidak sempat ngetok langsung kirim dari produsen ke end user ke... Apa? Langganan teman-teman langsung tanpa harus ngetok. Gue nggak ngesampingkan itu. Cuman, tetap dokumentasi itu perlu. Terus, kalau teman-teman nyimpan stok besar, itu mantrinya, analisnya agak lebih gampang hitungnya. Ya nggak? Tapi om, kan online juga ada renkoran. Betul. Cuman, bank lebih suka yang kelihatan. Ya nggak? Makanya, selain yang terbesar satu lokasi, pastikan juga yang stoknya agak banyak, teman-teman. Apalagi teman-teman kan kerja usaha, mau adalah kerja skala mikro, kecil, ya kan. Kayak kurku pedas. Itu kan stok itu kayak semacam tolak ukur banget. Ya nggak? Kalau ketika kunjungan stoknya nggak ada, itu kayak gimana gitu. Ya nggak? Pastikan yang stoknya agak banyak. Ya nggak? Seperti itu. Gue pernah dulu membiayai pedagang sayuran di daerah kuningan. Dia tuh tokonya, cuman toko aja di pasar gitu. Tapi dia sebenarnya omsetnya gede. Sampai kita bila-bila lain, Bapak beli sayur di mana? Trucknya di mana? Kita waktu itu kunjungannya sampai pagi-pagi, subuh buta. Demi melihat stok dia, Oh, ini lagi ngangkutin sayur dari petani, langsung kirim ke Jakarta, misalkan. Karena apa? Dia nggak ada stoknya di pasar. Kalaupun akhirnya stoknya nggak ada, di mana? Biasanya kita kejar tuh. Pak, stok saya tuh biasanya turunnya langsung dari petani aja. Kita nggak, emang sih sedikit yang kita stok di pasar. Misalnya kita langsung kirim. Nah, waktu ngirim barangnya, kita sampai kejar pagi-pagi ya. Demi apa? Demi dokumentasi juga, teman-teman ya. Karena apa? Kita kan beriksa juga. Dan untuk meyakinkan kita juga bahwa usaha teman-teman memang ada. Nggak cuma, Pak, ini nanti gini-gini cerita aja. Buktinya, ini transaksinya ada, Pak, nota-notanya. Nota-notanya bisa dibikin. Tapi bukti fisik itu paling valid ya. Kesannya seperti sudah firm. Oke, diusahanya ada. Walaupun stoknya, misalkan gue harus subuh-subuh ke kebun petani buat ngelihat dia ngangkut sayuran. Misalkan seperti itu. Nah, makanya kalau stok lebih banyak, biasanya prosesnya juga bisa lebih cepat. Seperti itu. Ya, seperti itu memang. Ya, itu yang paling gue kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan teman-teman punya usaha yang beberapa usaha. Nah, seperti gue bilang dari tiga kriteria itu, mana yang paling cocok usahanya, yang mana teman-teman bisa nilai sendiri. Ya nggak? Usaha yang terbesar, cari yang stoknya banyak, cari yang dekat dengan domisili. Itu yang paling penting kalau mau ngajukan ke bank. Kalau usaha teman-teman yang lainnya, yang isi kecil, nggak apa-apa. Itu jadi pendapatan lain-lain. Jadi nilai plus, ya nggak? Gue pernah toko sembako, tapi juga dia punya rental PS. Itu jadi penambah kredit juga. Misalkan dia sembako 50, ada rental PS. Pak, 60 aja ya. Jadi memang juga pede, yang nggak ngusulinya bisa lebih banyak. Teman-teman juga ngajuin kreditnya jadi lebih leluasa. Seperti itu, ya. Oke, guys. Itu aja yang gue sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih.